Alhamdulillah, wazukulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, tentunya kita harus bersyukur kepada Allah SWT atas rahmatan nikmatnya kepada kita sekalian. Sehingga ibu-ibu bapak-bapak pada hari ini bisa datang dalam rangka mengambil satu hak-hak dari pemerintah yaitu berbuah bantuan sosial tunai atau BST. Yang mana bin desan teniki mau kita bantuan arah kurang lebih lima macam. ARAI mau pertama PKH, yang kedua mau JPS Gemila, yang ketuluh mau BPNT, yang terbin mau BLT. Jumlah kisaran ini untuk kita bantuan ini, Alhamdulillah rata-rata masyarakat mau. Lagu tentunya berbagai macam bantuan ini arah ibu-ibu BKH, jadi kita bantuan ibu-ibu BPNT. EP mau pin BPNT, jadi selalu nanti kita masyarakat ini lain mau pin BLT. EP mau pin BLT, jadi P, selalu nanti masyarakat ini mau pin BLT. Nah tentunya maksud dan tujuan kita pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah desa, hantik P, rata bau. Nah ini harap anda, boleh karena itu sesuai dengan arahan Pak Bupati, harapnya EP atau masyarakat ini mau nerima PKH atau BPNT, yakna gantuan nerima bantuan ini lain. Nah, baik itu tinggi, nah harapnya masyarakat ini mau nerima PKH maupun BPNT, yakna kandung nerima bantuan ini lain. Nah, ini, kita jelas. Nah harapnya yang datang ini, insya Allah, yakna mau pin BKH, yakna mau pin BPNT, jamur tanggungan ini. Setiap ini jumlah bantuan ini pada pada 600 selama 3 bulan. Nah, baik itu pin BNT maupun BNT, alhamdulillah. Kami dari tempat desa, bersama bapak-bapak dari badan perwajaran desa selalu bekerja. Nah, mudah-mudahan pin bantuan ini bahwa, jangan ganti-nangganti pin balik, itu wakubah, nampai jilanya, ya itu kan ke-keluar lalu. Nah ini harap anda, pin desa atau pin perintah. Nah, terus, acuan ini pakadu atau pakawin, KMP datang alhamdulillah kita ada alhamdulillah kayu parker. Karena itu suatu arahan dari pemerintah harus kita melalui protokol. Nah, ini saja cuci tangan. Nah, ini segini doang akan menjelaskan cuci tangan. Pimpah, ini harus menjelaskan cuci tangan. Nah, jaga hubungan cuci tangan, kalau tidak, aku akan menjelaskan cuci tangan, saya akan menjelaskan cuci tangan. Alhamdulillah, saya akan menjelaskan cuci tangan. Saya bepin balik, sering cuci tangan, atau pakai sabun lah, karena virus ini mati-matikin sabun lagi. Cuma saja ini yang kami aminkan, mungkin ada tambahan dari bapak terkait BPD. Dan terima kasih juga dari Dinas Kesehatan yang membantu, mulai dari kemarin, mereka membantu kita untuk tes ini, cuci tangan. Jadi kami berikan upload bagi Dinas Kesehatan kita yang tidak bosan-bosannya turun ke masyarakat untuk membantu penyemprotan, terus memberikan arahan-arahan, sehingga mudah-mudahan Dinas Kesehatan ini terbebas dari COVID-19 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Desa Suwila atas arahannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.